Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat VGH Jumpa kembali bersama saya Coach Nenden Yang kali ini kita berbicara tentang pola Sahabat VGH Pernahkah Anda merasa diri sendiri selalu benar? Jika ya, artinya Anda sedang memblok pikiran untuk menemukan hal yang baru Kan sudah benar Untuk apa belajar menemukan hal yang baru? Itulah sebabnya Orang yang menyalahkan orang lain Merasa dirinya selalu benar Tak bisa dikoreksi Karena pikirannya sudah menutup diri dari segala informasi baru Itu reaksi yang alami Hal yang mengerikan adalah Ketika seseorang merasa dirinya sendiri selalu benar Maka pikirannya tak bisa menemukan cara memperbaiki hidup Selain dengan pola yang lama Padahal pola lama itulah yang membuat hidupnya bermasalah Ini seperti lingkaran setan Merasa diri selalu benar Membuatnya menutup diri dari belajar hal yang baru Akibatnya hidupnya penuh dengan pola lama yang menyebabkan masalah tak kunjung selesai Demikian seterusnya Sekarang marilah kita ketahui cara memperbaikinya Sahabat VGH Hidup yang kita alami adalah akibat dari pola kebiasaan Sebuah tindakan yang sama yang dilakukan terus menerus berulang-ulang Ketika hidup kita tidak menyenangkan Tak suka maupun suka Tidak diakui atau diakui Artinya ada pola kebiasaan yang keliru Kebiasaan apa? Ya kebiasaan berbicara Kebiasaan bertindak Kebiasaan berfikir Dan kebiasaan memendam perasaan Jadi Kalau seseorang merasa tindakannya baik Coba deh Cek lagi Apakah pikiran dan perasaannya juga selalu baik Ada orang yang merasa suka menolong orang lain Tetapi sering marah-marah di rumah Ini tidak bisa disebut kebiasaan baik Ada lagi Orang yang sering menolong Tetapi di hatinya sering merasa sedih Nelangsa, gelisah Meratapi dirinya sendiri atas pengalaman masa lalu yang terjadi Ini pun bukan kebiasaan yang baik Jadi Yang disebut kebiasaan adalah cara hidup Sekali lagi Yang disebut kebiasaan adalah cara hidup kita Cara kita berucap Cara kita bertindak Cara kita berfikir Dan cara kita merasa Sepanjang seseorang sering stres Artinya ada yang keliru dengan pikiran dan perasaannya Ini dia nih indikasi adanya kebiasaan yang salah Wajar kalau hidupnya penuh dengan masalah Mungkin sahabat VGA protes Bu Coach Orang Tidak akan stres Kalau tidak ada masalah Stres itu artinya ada masalah Coach Jadi Masalah yang membuat stres Bukan stres Yang menghasilkan hidup bermasalah Banyak orang merasa stres dengan masa lalu yang sudah terjadi Seperti tidak bisa bayar hutang Padahal masa lalu tidak bisa diubah Terus menerus menyesali masa lalu Akan merasa berat untuk melunasi hutangnya Nah ada lagi sahabat VGA Jika anda termasuk orang yang mengkhawatirkan masa depan Seperti Bagaimana anak saya nanti Sekarang kan masih kecil Kalau tidak sukses Bagaimana Wah ini kejauhan sekali Akibatnya Anda akan menyesali masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan itu Syaitan pun berbisik riang untuk meratapi hidup anda hari ini Seolah-olah bisa membaca tulisan pendek Seolah-olah bisa mencerna pesan suara ini adalah hal yang biasa Padahal ada kerumitan antara mata hingga otak yang tak bisa diurai Sehingga simbol-simbol huruf pun bisa menjadi sebuah pengertian kepemikiran Jadi persepsi yang membacanya Sementara masa lalu yang sudah terjadi Dia anggap luar biasa Seolah-olah masa depan yang belum terjadi dianggap luar biasa juga Lalu hidup hari ini bisa bernafas gratis Menikmati semua yang ada Bisa merasakan detak jantung yang normal Itu dianggap tak berharga Wajar kalau stres Bukan semata-mata ada masalah Tetapi karena menciptakan masalahnya sendiri Dia sendiri yang menginginkan masalah itu datang Dia sendiri yang melakukan hal-hal yang menjadi masalahnya di kemudian hari Banyak orang yang stres karena tidak memegang uang sama sekali Serasa begitu menakutkan kalau tidak ada uang Artinya tidak makan Padahal saat ada uang pun sebenarnya sering tidak sempat makan karena banyak pekerjaan Sama ya seperti saya juga Ayo sekarang siapa yang pernah seperti itu Artinya semesta sudah menganggap punya atau tidak punya uang Anda tidak akan apa-apa Makanya kembali ke pola kebiasaan Kebiasaan cara berfikir kita Kebiasaan memendam perasaan Kebiasaan berucap Kebiasaan bertindak Itu semua menghasilkan pola kebiasaan hidup Lalu pola kebiasaan itulah yang menghasilkan feedback Atau umpan balik Apakah hidup kita menyenangkan atau menyedihkan Sampai disini nih sahabat VGH Berhenti menyalahkan orang lain Maka kita bedah lebih dalam agar tahu solusinya Pola kebiasaan dibentuk dari sistem keyakinan Belief kita Seperti saya sedih jika diabaikan Maka setiap kali seseorang merasa diabaikan Pikirannya memutuskan untuk mengundang si sedih tersebut Apa artinya mengundang si sedih ya? Ya artinya adalah mencari dan menemukan semua sumber Penyebab keadaan orang atau apapun Itu yang bisa membuatnya merasa bersedih Nah itu diundang sendiri olehnya Apakah itu berarti dia dizolimi orang lain Seperti ditipu Di fitnah Atau malah sering dihina Sekali lagi nih Ini akibat sistem keyakinan untuk merasa sedih setiap kali terabaikan Lalu bagaimana memperbaikinya? Ya jawabannya adalah perbaiki dari pangkalnya Dari akarnya Yaitu E-mo-si Sebab Keyakinan itu tak semata-mata muncul Karena ada emosi yang dipendam Bisa jadi karena pengalaman traumatik loh Sejak kecil atau di masa lalunya Jadi kenali dulu apa emosinya Apa makna emosinya Lalu lakukan release emosi negatif Release segala penyebab luka batinnya Dari sanalah muara sistem keyakinan Atau belief itu muncul dan membuat seseorang terpolah Suka atau tidak suka terhadap sesuatu Yang membuat seseorang terpolah bisa dan tidak bisa melakukan sesuatu Contohnya Saya tidak bisa jualan Saya tidak bisa bekerja Saya tidak mampu closing Saya tidak cakep mempengaruhi orang lain Saya males mencenah hal yang dianggap rumit Saya males belajar Saya males membaca buku Saya tidak suka dikritik Saya tidak bisa mengungkapkan perasaan Dan masih banyak lagi Itu semua bermula dari pengalaman traumatik masa lalu Atau luka batin yang dipendam Lalu bagaimana terapinya Jawabannya Bersyukur Bersyukurlah pada setiap kejadian-kejadian Dari yang sekarang ini Ada dan hadir di dalam kehidupan Karena dengan bersyukur itu sudah merubah pola kehidupan Memperbaiki pola kebiasaan yang menahun tersebut Tidak bisa instan memang Selain butuh proses Juga butuh kurikulum yang secara sistematis Di praktekkan dengan konsisten Namun ingat ya sahabat VGH Dengan bersyukur Segalanya lebih baik Dengan bersyukur Dunia menjadi lebih membahagiakan Bukan karena bahagia Kita mampu bersyukur Tapi dengan bersyukur itulah Kita mampu merasakan kebahagiaan Jadi cara yang pertama ini Adalah Cara yang paling simple sederhana Namun pada pelaksanaannya Wih Banyak orang yang menyatakan Saya sudah bersyukur Saya sudah mengucapkan Alhamdulillah setiap hari Tapi hidup saya masih tetap saja Sulit dan menderita Nah ini perlu dikaji ulang Bagaimana dengan rasa syukurnya Syukur yang hanya diucapkan di lisan saja Atau betul-betul yang terpatri Tertanam di dalam hati Sehingga akhirnya Lisannya Tindakannya Kata-katanya Ucapannya Semuanya Mencerminkan Kebersyukuran Tentu saja Dengan demikian Pola-pola kebiasaan Masa lalu Yang Katakanlah buruk Sehingga mengundang Hal-hal yang buruk dalam kehidupan Itu mampu diperbaiki Menjadi pola-pola kebiasaan Yang baik Yang tentu saja Atas izin Tuhan Akan kembali Mengundang Keberuntungan Mengundang Kebahagiaan Dan sekali lagi Keberlimpahan Dan kemakmuran Atas izinnya Akan Menyertai Dan mendatangi Anda Kita semua Selamat VGH Semoga Dengan merubah pola Kehidupan Kebiasaan-kebiasaan kita Menjadi pola-pola kebiasaan Yang baru Yang jauh lebih baik Yang jauh lebih Membahagiakan Untuk masa depan Semoga dengannya Hidup kita Jauh lebih Terang Benderang Saya Coach Nen Denteresia Dari VGH 99 Bandar Lampung Mohon maaf Lahiran batin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!